hai oke sekarang tetep lagi ya ini ada barang datang lagi seperti ini penampakannya ini untuk membuat bolong ya untuk membuat bolong di pelapon ya untuk pasang lampu download pakai ini ya cocok ya untuk para tukang ini kita buka dulu kepasannya oke seperti ini ya ini untuk alatnya jadi bisa kita setel ya bisa kita setel ukurannya diameter mau berapa mili ya mau berapa cm dari dari tengah ini ke ujung ini ya ini dikasih satu sama yang ini kalau kita mau buat lingkaran dibuka yang ini ya kalau kita mau buat cuman goresan ulah keras sekali ini bautnya ini ini masih baru ya keras sekali masih tinggi tinggi coba buka dulu setel jadi kita atur posisi ininya ya misalkan di taruh di angka 50 ini juga harus sama ya ini 80 harus sama ya ini di sini ya meternya ya tinggal kita kunci penumpang angka 80 ini juga sama jadi diukur dari tengah ini ya ke sini kalau kita diameter seperti ini kayak gini diameter gelas ini kan untuk pemutarannya harus pakai bor ya ini kita coba pakai bor kita gunakan bor lagi ya kita gunakan bor lagi ya ini seperti kayak gini jadi seperti ini ya kalau kita tengok lurus enggak ya ini seperti ini kita akan tes dan dicoba ya terpakai ini sangat tajam ya kita akan tes sekarang kita coba ya ini kemudian ini bikin videonya malam-malam ini ya kita pakai sepi bagian dua ya nih coba ya jadi yang pertama kita buat lubang dulu tengah ya nah ini kan ada dua-dua ini ini kan ada dua garis ya berarti setelan ini belum pas nih ini sengaja ya ini kita coba lagi jadi kita mau bikin dua lubang ya 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 ini sengaja ya ini untuk menunjukkan dua mata ini bekerja berarti ya harusnya akan di satu titik harusnya akan di titik kaki yang ini ya berarti dua mata dua mata fungsi ini mata ini berfungsi ya yang satu ini satu lagi disini Oke jadi harusnya kita ukur dulu diameter tengah ini sama as ini semata bor sama yang kaki yang ini harus sama ya ini hitungannya disini ya ini sengaja ya ini kan agak besar yang ini timbang yang ini ya jadi hasilnya ini jadi setelannya sengaja ini direnggang supaya kita tahu mata pisau nya bekerja keduanya enggak ternyata bagus ya kalau di satu titik mungkin lebih cepat untuk bolong ininya ya harus ini harusnya pakai bor duduk ya untuk pembolong triplek segala macam kalau ini cuma sekedar ngetes tes aja ya ngetes mata mata ininya berfungsi enggak ini ini hasilnya ya sangat rapih ya ini hasilnya bagus ya oke cukup ngetes segini aja dulu ya oke ini alatnya ya ini sengaja nih ukurannya ukur yang ini beda ya sama yang ini cukup sekian dan terima kasih ya untuk uji coba alat ini ternyata uji coba alat ini ternyata 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 ini ternyata